Selamat siang jemaat pos alam sutra yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sudah tiga minggu kita tidak berjumpa secara fisik dalam kebaktian minggu. Sudah tiga minggu kita kebaktian secara online. Saya berdoa kiranya semua jemaat dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam kasih dan lindungan Tuhan. Hari ini gereja akan mengadakan kebaktian Kamis Putih dalam bentuk kebaktian keluarga pada pukul tujuh malam. Liturgi dan kotbah saya dalam bentuk audio sudah dikirimkan melalui WA. Mohon bisa forward liturgi tersebut kepada teman atau saudara yang mungkin membutuhkannya. Kebaktian Jumat Agung besok akan diadakan pada pukul delapan pagi. Pendeta Suryawan Edy akan menyampaikan firman Tuhan dan disiarkan secara live streaming melalui Youtube. Sehubungan dengan pandemik COVID-19, sakramen perjamuan kudus ditunda sampai dengan saat pertama kali ibadah kembali diadakan di gedung gereja. Selanjutnya, untuk kebaktian hari Minggu Pasca juga akan disiarkan secara live streaming dengan pembicara pendeta Simon Steffi dari GKI Agape untuk kebaktian dalam bahasa Indonesia, yaitu pada pukul 9.30 pagi. Sedangkan dalam kebaktian bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan dipimpin oleh pendeta Yong Shing dari GKI Tutamas pada jam delapan pagi. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dalam rangka menyebut kebaktian Kamis Putih nanti malam dan juga kebaktian Jumat Agung, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Roma Pasal yang kelima ayat 8-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Allah mengasihi kita. Dia mengasihi orang-orang lemah agar mereka memperoleh kekuatan. Dia mengasihi bumi yang sedang rentan ini untuk keluar dari perjuangannya mengalahkan virus corona. Kristus mau menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Allah juga mau agar kita meminta komitmen ketaatan kita selama masa-masa perjuangan ini. COVID-19 hanya bisa dilawan dengan sikap taat terhadap berbagai larangan yang sedang berlaku. Pendamaian yang kita alami oleh pengorbanan Kristus juga memampukan kita menunjukkan ketaatan untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan tetap tinggal di rumah walaupun mungkin terasa menjemukan. Kita meraihkan Jumat Agung dalam semangat saling berdamai. Tuhan Yesus mau mendamaikan kita yang salah paham dan saling menyakiti. Kini saatnya keluarga mau saling mengampuni dan berdamai kembali. Kesempatan berkumpul selama beberapa hari atau mungkin selama beberapa minggu ini patut kita pakai untuk saling berbaik kembali. Berdamai membangun komunikasi dalam semangat kasih, pengampunan, dan sukacita. Sebab Allah telah mendamaikan kita sekeluarga dengan Allah dan juga seorang dengan yang lain. Maka marilah kita juga membereskan relasi kita sampai pada saat kita berjumpa dengan Kristus muka dan muka. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.